Halo teman-teman, selamat menikmati Oke, terima kasih Dan satu hal lagi, jangan di skip video ini Karena sangat bermanfaat Nah, disini saya akan berbagi tips untuk teman-teman Bagaimana menjadi pusat perhatian audiens Atau mendapatkan perhatian dari penonton Oke teman-teman, inilah 9 tips untuk mendapatkan perhatian dari audiens Tips yang pertama, lihat keadaan dari sudut pandang yang berbeda Baik teman-teman, kalau kita menjadi seorang public speaker atau menjadi seorang MC Harus memperhatikan keadaan di sekitar kita Baik itu dari sisi audiens atau dari sisi MC atau public speaker-nya itu sendiri Kenapa demikian? Karena sangat penting untuk memperhatikan keadaan di sekitar kita Kalau kita merasa berbicara sendiri atau ngomongin sesuatu Tidak touch dengan audiens Nah, disitulah kita harus memperhatikan audiens Tips yang kedua Kita harus memperbanyak wawasan Kenapa demikian? Karena sangat penting wawasan ini Baik wawasan acara tersebut Maupun wawasan terkait dengan isu-isu sangat penting di sekitar kita saat ini Tips yang ketiga Bicaralah dengan antusias Kalau kita berbicara di depan orang banyak Jangan memperlihatkan kalau kita sedang tidak muat atau sedang sakit dan lain sebagainya Karena kalau kita sudah on stage Berarti kita harus sudah siap prima di depan orang banyak atau di depan audiens Jangan sekali-kali kamu membuat alasan yang tidak diinginkan oleh panitia bahkan yang tidak diinginkan oleh audiens Tips yang keempat Jangan selalu membicarakan diri sendiri Karena orang lain tidak akan mengerti apa yang kamu sampaikan Karena yang merasakan pembicaraan itu adalah diri kamu sendiri Jadi jauh-jauh untuk membicarakan diri sendiri Kecuali yang relevan dengan keadaan sekitar atau dengan apa yang ingin disampaikan Tips yang kelima adalah Kita memiliki rasa ingin tahu yang kuat Nah apa ini maksudnya? Maksudnya teman-teman Jadi ketika kita menjadi seorang public speaker dan juga seorang MC Keingin tahuan kita terkait dengan apa yang ingin disampaikan Apa yang ingin dituju bersama dengan audiens Untuk meraih kesuksesan Prima di depan audiens Itu sangat diperhatikan Tips yang ke enam adalah Buatlah audiens penasaran dengan apa yang ingin kamu sampaikan Karena kalau misalkan penasaran tersebut Audiens sudah merasakan hal penasaran Untuk menanti-nanti apa yang ingin kamu sampaikan Maka audiens akan selalu konsentrasi Dan akan bisa selalu dibalaukan suasananya oleh kamu Nah tips yang ke tujuh Yaitu kamu harus memiliki rasa empati Ketika dalam suatu kondisi Audiens merasa boring Kita juga harus membangkitkan suasananya Dan kita juga harus membuat suasana itu menjadi lebih bergairah lagi Tips yang ke delapan adalah Kita harus memiliki rasa humor Kenapa rasa humor itu sangat penting? Nah itu dia Kalau misalkan tadi sudah disampaikan audiens kita merasa jeluh dan lain sebagainya Buatlah games-games kecil dan lain sebagainya Buatlah stretching dan lain sebagainya Itu akan membuat audiens merasa nyaman Dan tips yang terakhir atau yang ke sembilan adalah Kita harus punya jiri khas sendiri Ini sangat penting yang terakhir ini Kenapa demikian? Karena kalau kita ingin menirukan sesuatu Jangan seperlunya sama dengan orang lain Kita harus punya ciri khas Sehingga orang lain atau audiens itu Kenal dengan kita Karena ciri khasnya itu sendiri Kalau kita punya Idola Baik itu siapapun Dan lain sebagainya Kita menirukan Gayanya boleh Tapi kita juga harus punya ciri khas sendiri Saya punya ciri khas sendiri Kamu juga harus punya ciri khas sendiri Pokoknya yang terbaik untuk kamu Dan jangan lupa Itu dia sembilan tips Untuk mendapatkan perhatian dari audiens Oke teman-teman Tadi sudah disampaikan sembilan tips Untuk mendapatkan perhatian dari audiens Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa sekali lagi Untuk di subscribe sekarang juga Di like dan juga di komen Serta di share ke teman-teman Yang membutuhkan video ini Dan sekali lagi Saya sampaikan Tentunya Untuk menjadi seorang public speaker Dan juga menjadi seorang MC Yang berbicara Di depan orang banyak Tidak bisa instan Melakukan butuh proses Mari kita belajar bersama Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton